Guna meningkatkan mutu kualitas PDAM Bandar Masih, baik secara layanan maupun keuntungan. Anggota DPRD Banjarmasin melakukan studi banding ke Bali, mempelajari mekanisme kerja perusahaan air minum milik Gianyar Bali yang berubah status dari perusahaan daerah menjadi perumda. DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke kantor perusahaan air minum milik Gianyar Bali pekan kemarin. Kedatangan para wakil rakyat ini untuk mengetahui mekanisme kerja perusahaan pengolah air bersih di Pulau Dewata setelah berganti nomenklatur dari perusahaan daerah menjadi perumda. Perubahan status itu membuat mereka leluasa melakukan inovasi peningkatan mutu layanan ke masyarakat, termasuk penghasilan baru yang bisa digali dari sumber lain. Kalau dulu PDAM itu orientasinya untuk pelayanan, tapi karena sekarang bentuknya perusahaan umum daerah, jadi selain mereka juga basic oriented-nya terhadap pelayanan masyarakat, tapi juga harus memikirkan nilai profit-nya. Tapi bukan profit oriented, tapi tetap berdasarkan pada kualitas pelayanan itu tetap ditambahkan kepada masyarakat. Kita tidak ingin bahwa semua anggaran yang kita alokasikan untuk PDAM itu menjadi sia-sia. Kami berharap bahwa nilai yang kami anggarkan, pemerintah Kota Banjarmasin anggarkan untuk PDAM Bandar Masih, itu setimpal dengan fasilitas yang didapatkan oleh masyarakat dan juga kalau bisa menghasilkan. PD54 itu kita harus segera menyesuaikan dari perusahaan daerah. Apa pak keunggulannya kalau sudah jadi perumda itu? Kalau jadi perumda itu ya secara ini ada yang lebih dari perusahaan daerah, ada KPR secara organ, ya mungkin secara pelayanannya bisa diinginkan. Mutu layanan PDAM Bandar Masih sendiri dinilai belum maksimal. Tidak hanya kualitas air yang rendah, distribusi ke pelanggan pun kerap terhambat lantaran berbagai persoalan. Dari Banjarmasin, Soehardian, AINUS melaporkan.